Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel Peduli Anak Indonesia dengan gangguan bahasa kali ini kita akan membahas tentang Ngobrol Dengan Anak Investasi. Jadi ini akan merupakan bahasan bahwa banyak keuntungan yang akan kita dapatkan dengan ngobrol, dengan berdiskusi dengan anak. Baik. Nah, poinnya dari diskusi kali ini adalah yuk kita selalu ngobrol dengan anak. Yuk kita selalu berbicara dengan anak-anak kita. Nah, sebelum kita bicara tentang ngobrol ya, mari kita diskusi dulu, mari kita bahas dulu sebenarnya bagaimana sih bahasa, perkembangan bahasa di usia baru lahir sampai 5 tahun. Jadi bahasa di usia ini berkembang dari interaksi dengan manusia lain, dari ngobrol dengan manusia lain, dengan orang lain. Jadi tidak dengan alat elektronik, tidak dengan diam-diaman, begitu ya, tidak dengan mungkin hubungan jarak jauh, begitu ya, tidak. Tapi dengan interaksi di saat yang sama, di tempat yang sama dengan manusia lain. Dengan demikian ya, sekali lagi, kalau kita ingin bahasa atau terutama kemampuan bicara kalau anak kita itu berkembang, kita harus menghindarkan paparan kegawai atau gadget atau televisi yang berlebihan. Kenapa? Karena paparan yang berlebihan itu bisa menyebabkan keterlambatan bicara. Misalnya, usia sudah 3 tahun, tapi sama sekali tidak mengucapkan atau tidak memproduksi kata-kata. Atau usia 3 tahun, tapi baru pada tahap 1 kata. Nah, itu terlambat kejahat. Yang tidak terlambat adalah usia 1,5 tahun itu muncul 1 kata pertama. Jadi, bisa mungkin mama, papa, atau bobo gitu ya, untuk pengatakan tidur. Nah, itu muncul di usia 1,5 tahun. Dan terus bertambah sampai di usia 4 tahun, itu anak-anak sudah bisa berbahasa mirip, sangat mirip dengan orang dewasa. Ya, terkecuali biasanya bunyi-bunyi sulit seperti R. Nah, itu 4 tahun mungkin belum sempurna. Tapi, untuk isinya, untuk kompleksitasnya, untuk panjang kalimatnya, akurasi kalimat itu di usia 4 tahun sudah sesuai atau sudah sangat mirip dengan apa yang dikatakan oleh orang dewasa istri. Nah, mari kita hindarkan paparan kegawai atau televisi yang berlebihan. Yang biasanya berarti anak tidak cukup diajak ngobrol, ya. Kalau ada paparan yang berlebihan kepada televisi yang pegawai. Nah, di sini mungkin para viewers mempertanyakan, ngobrol kok investasi? Maksudnya bagaimana? Investasi itu kan biasanya dikonotasikan dengan finansial, ya. Dengan uang. Kok bisa sih ngobrol aja investasi? Nah, itu begini. Ketika kita tidak ngobrol dengan anak, ya. Sangat berpotensi, ya. Kemudian, anak sangat berpotensi mengalami terlambat bicara. Ya, dia terlalu banyak menonton gawai, misalnya. Ya, lalu terlambat bicara. Nah, ketika sudah terjadi terlambat bicara, ya, Bapak Ibu, para viewers. Ada yang lain yang akan juga terjadi. Yaitu kesulitan membaca, misalnya. Kesulitan akademik. Ya, di sekolah dia mengalami kesulitan. Kemudian juga bisa terjadi kesulitan bersosialisasi. Ya, karena ada artikulasi yang kurang jelas, misalnya. Ya, kesulitan membaca. Kenapa bisa terjadi? Ya, ketika anak terlambat bicara, biasanya dia masih belum memiliki pemahaman yang baik, ya. Tentang kata-kata lisan. Ya, kata-kata yang di ucapkan di dalam bahasannya. Dan kemudian ketika dia harus memetakkan, gitu ya, melihat kata-kata lisan itu dituliskan, ya, dari ini kepada visual, kepada tulisan, nah itu kemudian menjadi sulit. Ya, makanya muncul kesulitan membaca. Nah, ini dampaknya. Nah, kalau sudah ada gangguan, ya, yang disebabkan oleh keterlambatan bicara, akan muncul biaya-biaya, Bapak Ibu, ya. Para siwops, biaya-biaya untuk pergi ke terapi, untuk biaya terapinya sendiri, ya. Ya, mungkin untuk membeli bahan-bahan terapinya dan sebagainya, ya, biaya. Lalu akan muncul juga waktu, ya. Harus pergi ke pusat terapi, ya. Nah, harus seminggu mengikuti terapi satu pertemuannya berangkali 30 menit, satu jam, ya, yang sebetulnya bisa untuk kegiatan lain. Nah, waktu nih harus disisihkan. Nah, pastinya juga akan muncul beban psikologis untuk anak dan keluarga. Ya, ibu-ibu, Bapak-bapak akan memikirkan, aduh anak saya, kenapa sih? Sepertinya ada yang tidak beraya, kenapa sih? Begitu ya, ada pikiran-pikiran beban psikologis. Dan itu untuk keluarga. Ya, anak-anak yang tidak mengalami gangguan, ya, bisa jadi dia akan mengalami waktu yang kurang. Ya, untuk saudara-saudara yang tidak mengalami gangguan bahasa atau terlambat bicara tadi, justru dia akan kurang perhatian. Kenapa? Karena orang tua lebih memperhatikan yang sedang terapi, yang sedang mengalami gangguan terlambat bicara. Ya, jadi yang tidak mengalami gangguan, ya, yang sebenarnya juga mengalami gangguan psikologis. Ya, merasa tidak diperhatikan, misalnya. Ya, jadi paling tidak hal-hal ini akan muncul. Ya, yang kalau bisa dihindarkan, ya, kan investasi. Ya, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk terapi, misalnya. Ya, ini cost. Ya, cost secara waktu, secara biaya, secara sekolah. Nah, jadi kalau kita mau tidak mengeluarkan biaya, ya, bapak-ibu tidak stres, tidak ketik, ya kan. Yuk, sering ngobrol dua arah dengan anak. Ya, dua arah. Jadi, orang tua bicara, anak kemudian merespon. Ya, jangan orang tua terus yang bicara. Ya, anak juga harus respon. Anak juga harus bicara. Harus dapat, ya, harus diberikan waktu untuk mengeluarkan pendapatnya. Ya, kenapa? Karena bahasa, bicara, ya, ngobrol itu perlu latihan. Ya, kalau anak hanya menyimak, ya, seperti dalam kasus, terutama dengan gawai, dia hanya menyimak, dia tidak latihan, dia tidak bicara. Ya, bagaimana dia kemudian bisa mahir berbicara. Ya, ya, nah, ngobrolnya akan apa saja. Apa saja, apa yang terjadi di sekitar kita, di sekitar anak, ya, bisa itu kemudian dibicarakan, ya, diobrolkan. Apa saja. Nah, tentu saja, ya, untuk menghindari keterlambatan bicara tadi, kita harus waspada. Jika anak memilih gawai daripada ngobrol dengan orang di sekitarmu. Kalau sudah ada tanda-tanda anak memilih gawai, ya, kita harus lebih mengajak dia, ya, lebih bersemangat, lebih mencari kesempatan untuk ngobrol. Ya, kalau ada tanda-tanda anak memilih gawai, yuk, mungkin 15 menit sekali, ajak ngobrol, sambil nonton, kita dampingi. Oh, itu siapa ya, ceritanya bagaimana ya, kenapa itu seperti itu, misalnya, sambil nonton, kita dampingi. Ajak ngobrol, ya, intinya ajak ngobrol, ajak ngobrol, dua arah. Nah, satu jalan, ya, Bapak, Ibu, untuk ngajak ngobrol tadi adalah bermain bersama. Ya, Bapak, Ibu, anak, ya, bermain bersama. Nah, misalnya di sini ada permainan tradisional, misalnya seperti congklak, gitu ya. Ini kan juga rame, nih, ya, bisa ngobrolin strategi, ngobrolin etika, ngobrolin angka, ya, atau ngobrol yang lain, ya, sambil bermain bersama contok atau permainan tradisional yang lain. Ya, bisa kita bersama anak olahraga. Ya, ya, seperti misalnya di sini badminton, olahraganya harus paling tidak berdua, ya, ada ngobrol di situ. Nah, gitu juga kita beraktifitas seperti di sini, menggunting dan menempel. Ya, sambil menggunting, menempel, kita ngobrol. Apa sih yang digunting, warnanya apa, dan mau ditaruh di mana, misalnya. Ya, bisa juga menggunting dan mewarnai, misalnya. Ya, atau menggambar, ya, bisa. Kita pakai sebagai sarana bermain bersama untuk ngobrol dengan anak. Bisa juga kegiatan-kegiatan yang lain, seperti memasak bersama, ya, panpuking, atau mungkin untuk yang hobi, membuat arts, ya, kerajinan, membuat bunga dari kertas, atau apa, atau cuci mobil mungkin dengan ayah, dengan bapak, ya. Bisa, loh, itu digunakan sebagai sarana untuk mengobrol, apapun, ya, apapun bisa. Yang penting ada anak dengan satu, paling tidak satu orang lain. Silahkan, bermain bersama-sama. Ya, jadi di sini poinnya, Bapak Ibu, adalah kita harus semangat dan kita harus kreatif, gitu ya. Karena semua hal itu bisa diobroli. Ya, pas mungkin ketika membereskan rumah, bisa, loh, ngobrol. Gitu, ya, pas mungkin lagi di jalan, bisa, loh, ngobrol. Itu bahkan ketika anak sedang nonton gawai, misalnya, atau main game di gawai. Itu bisa ngobrol juga. Ya, ya, jadi bisa, 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 bisa atur. Ya, kapan anak diberi waktu untuk melakukan homilia, kapan juga kita mengajak dia untuk ngobrol, ya, untuk melatih bahasanya, bicaranya. Begitu, Bapak Ibu, ya, demikian paparan kali ini tentang pentingnya kita ngobrol dengan anak, ya, untuk menghindari keterambatan bicara dan juga merupakan investasi untuk menghindari keluarnya biaya atau perlunya menyisihkan waktu dan terjadinya beban psikologis, ya, menghindari itu semua ketika keterambatan bicara itu terjadi. Jadi, mari kita hindarkan. Caranya mudah kok, ngobrol. Ya, ngobrol saja dengan anak. Ya, baik, Bapak Ibu, semoga ada informasi yang bisa diambil dari video kali ini. Saya berterima kasih dan mohon bisa like, komen, dan subscribe channel Peduli Anak Indonesia dengan Jambuan Bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.